Ya untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik terkini telah terhubung rekan kami Nisa Sahib dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat dan Faisal Rinaldi di kawasan Malang, Bonggarut, Jawa Barat. Kita mulai dari Nisa Sahib. Selamat malam rekan-rekan. Nisa apakah sudah mulai terlihat kepadatan pemudik di lokasi Anda berada saat ini? Baik David, saya juga pemirsa Hamil 5 menuju lembaran 2024. Palu lintas di jalur Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar. Beberapa pemudik sudah terlihat melintasi jalur ini tetapi jumlahnya belum signifikan. Bila dibandingkan pada sore tadi memang ada peningkatan pada malam ini yaitu pada pukul 20.56. Dan memang biasanya pemudik melewati jalur ini lebih memilih untuk melintas di malam hari untuk menghindari teriknya matahari. Dan diprediksi jumlah pemudik akan terus meningkat dalam memasuki libur dan juga cuti bersama. Dan puncak arus mudik di Jalan Raya Kalimalang ini diprediksi akan terjadi pada Hamil 3 atau Hamil 4 Lebaran 2024 atau hari Sabtu dan Minggu. Dan sampai saat ini kanit lantas belum melakukan rekayasa lalu lintas. Dikarenakan kemacetan belum terjadi di Jalan Raya Kalimalang ini. Dan mendekati puncak arus mudik, Polres Metro Bekasi Kota sudah menyiapkan pos pengamanan mudik dan juga menyediakan tim medis dan menyediakan ampulan. Bila mana ada masyarakat yang membutuhkan. Dan pihak kepolisian juga menghimbau kepada pemudik yang mengendarai sepeda motor agar tidak membawa muatan lebih dari kapasitas dan juga tidak berboncengan lebih dari dua orang. Dan untuk mengetahui lalu lintas di Jalan Lingkar Gentong sudah ada rekan kami yaitu Faisal. Faisal silahkan laporan Anda. Terima kasih Nisa Sahib kita beralih ke jalur selatan dan saat ini kami berada di Jalan Lingkar Gentong, Tasik Malaya, Jawa Barat. Dan memang tadi kami berada di Simpang 3 Malambung dan kemudian ketika kami mendapatkan kabar bahwa khas di sini tadi sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan satu buah bus. Dan tadi juga kami memantau di sini kurang lebih sekitar 5 menit yang lalu sempat terjadi kepadatan daripada kendaraan yang belitas di sini. Dari 4 tahun kami di sini memang tadi sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang kurang lebih panjang daripada kemacetan ini sekitar 1 km. Dan kemacetan tersebut memang dari titik kami melaporkan saat ini hingga ke perbatasan Garut, Tasik, Malaya tadi sempat terjadi kemacetan. Namun untuk saat ini untuk situasi arus lalu lintasnya bisa dikatakan ramai lancar. Dan David dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tadi kami sempat menyebutkan ada kecelakaan satu buah bus di sini atau tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Lingkar Gentong, Tasik, Malaya, Jawa Barat. Namun untuk saat ini bus tersebut memang sudah dievakuasi dan juga dari informasi yang kami dapatkan tidak ada korban jiwa ataupun luka begitu. Itu dikarenakan tadi juga para penumpang yang ada di dalam bus langsung dievakuasi dipindahkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian juga David dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk di jalur Lingkar Gentong ini bisa dikatakan cukup rawan. Dikarenakan arus atau kondisi jalanannya ini cukup berliku-liku dan mulai belokan kemudian juga tanjakan hingga turunan. Dan untuk masyarakat yang memang akan melewati jalur Lingkar Gentong ini atau jalur selatan untuk diimbau untuk tetap berhati-hati. Dan juga David dan juga Pemirsa memang untuk di jalur selatan ini sendiri ada beberapa titik yang memang rawan kemacetan pada saat musim arus mudik 2024 ini. Di antaranya ada kawasan Limbangan di mana di sana terdapat Pasar Tumpah, kemudian ada di kawasan Lewo, kemudian ada di kawasan Simpang, Tiga Malabung, dan salah satu titik kemacetan lainnya ada di tempat kami melaporkan saat ini yakni di kawasan Lingkar Gentong. Dan untuk mengantisipasi kemacetan ataupun kepadatan tersebut juga pihak kepolisian nantinya akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti misalnya sistem satu arah atau sistem one way. Namun nantinya akan diberlakukan bersifat situasional. Demikian David. Ya baik, terima kasih Faisal untuk laporannya dari kawasan Lingkar Gentong dan juga sebelumnya Danisa Sahib yang berada di kawasan Kalimalang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.